Pemirsa dari data pelaksana Program Keluarga Harapan atau PPKH di Kabupaten Tanjau Barat, penerima PKH meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2023, penerima PKH berjumlah 10.000 masyarakat penerima bantuan PKH dan tahun 2024 meningkat hingga 12.939 penerima PKH. Koordinator PKH Tanjau Barat, Henry Andrian, mengatakan, KPM PKH setiap tahap tentu berbeda. Karena petugas PPKH terus mematau dan melihat pertumbuhan ekonomi dari KPM PKH penerima sebelumnya. Sehingga jika tidak masuk dalam kategori KPM PKH, maka tidak berhak penerima kembali. Namun seiring berjalan waktu, di tahun ini, keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan justru meningkat. Bahkan peningkatan KPM PKH mencapai 2.939. Jumlah tersebut dinilai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut keluar dari KPM SOS, sehingga kantor sekretariat PPKH penyalurkan sesuai data dan alamat penerima PKH. Sejauh ini penyaluran tetap dilakukan di kantor pos dan pampan diri, dengan total anggaran mencapai 33 miliar rupiah. Dari data yang kami dapatkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dibanding dengan tahun 2023, akhir kemarin ada peningkatan kurang lebih ada 3.000 penambahan KPM PKH yang rata-rata masuk melalui lembaga bayar ke Tepos. Jadi untuk saat ini, di data kami tercatat 12.939 keluarga bagi penerima PKH di Kabupaten ini ada peningkatan. Tahun 2024, tahun 2023 itu berapa? 2023 itu karena masih ada 2 lembaga bayar, di Mandiri kita catat ada 5.736 penyelur, sementara di Tepos ada 480 sekian, saya lupa. Penjelas totalnya tidak sampai 10.000 untuk tahun 2023. Terus ada peningkatan kurang lebih hampir 3.000 penyelur sampai dengan bulan Juli tahun 2024. Bang, 12.000 tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Baratnya? Jadi di Kabupaten kita ini tercatat 13 kecamatan dengan 134 desa. Alhamdulillah semua sudah terjangkau dengan perubahan PKH. Ini mungkin ya secara jumlah berpareksi sekali, dan ini lebih terfokus di Kumpa Lilir, karena kebanyakan pengurutnya di pusat kota Kumpaten. Lebih lanjut, Henry menambahkan, untuk tahap 2 pasti dalam proses penyeluruhan. Sobap data real KPMPKH menyesuaikan dengan data dari kantor POS Tanjung Barat walaupun di pemandiri. Dengan harapan KPMPKH benar tepat sasaran bagi penerima masyarakat Tanjung Barat atau masyarakat yang berhak penerima. Henry Andrian menambahkan, setiap komponen KPMPKH bervariasi yang diterima masyarakat KPMPKH atau sekitar Rp225.000 hingga Rp1.500.000. Namun di antara 13 kejabatan yang ada di Tanjung Barat, Kejabatan Tukau Ilir didominasi penerima program PAN SOS PKH. Angkan di tahun 2013 dulu, untuk kebupatan-kebupatan, kita ada mengenal ada istilah komponen. Jadi komponen dalam PKH itu adalah mulai dari ibu hamil, balita, anak sekolah dari SD sampai SMA, lanjut usia di atas 60 tahun, dan disabilitas berat. Jadi dalam pemahaman ini, maka setiap keluarga bisa dipastikan akan berbeda bantuannya yang dikerima di dalam PKH tergantung dengan komponen yang mereka punya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.